Halo 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 Oke San ini teman kita Om Jakra gaming gaming Jakra gaming itu kesulitan membelok katanya jadi kita coba di simulator free Rider ya kita tunjukin yang kita tahu jadi eh sebelumnya nih ya kalau membelok itu ada dua macam ada koordinat turn koordinat turn itu ini si ini yaw ya ini yaw ini roll yaw sama roll itu bareng gitu bareng kiri kanan bareng dua-duanya gitu kalau yang non-koordinat turn ya mau yaw dulu moral dulu terserah tapi jangan enggak bareng yang disarankan kalau yang di pemula katanya pakai koordinat turn supaya kelihatan itu tapi kalau mau smooth jangan dibiasakan kalau kata kebab FB jangan dibiasakan koordinat turn kalau turn itu kalau mau yaw dulu silahkan kalau moral dulu silahkan tapi jangan bareng terpisah aja masing-masing misalnya yaw dulu baru roh roll dulu baru yaw gitu gitu nah sekarang kita contohin di simulator disini ya kita ambil contoh ini di sini di taman kalau di taman kan ininya sempit jadi kita akan dipaksa untuk terus muter-muter ini sana di sini nih ini ini koordinat turn koordinat turn itu kita muternya bareng antara yaw sama roll itu bareng jadi si ininya tuh si beloknya tuh terkoordinasi gitu jadi seimbang jadi sih saw si drone ini kayak robot kayak pesawat gitu tapi kalau kita non koordinat turn kita beloknya tuh lebih apa namanya luasa jadi kita lebih bebas gitu nah ini ini yang bapak contohin ini ini non koordinat turn cuman kalau yang yang stick bapak kan sensitif jadi gerakannya mungkin enggak begitu terlihat cuman kira-kira begitu teorinya jadi ada koordinat turn ada non koordinat turn nah pada prinsip nah belok itu memang yang harus dipelajari pertama kali karena semua gerakan itu kalau kabar BPP menyarankan kita tuh terus-terusan muter terus-terusan bebelok jangan dibiasain terbang lurus karena terbang lurus itu nggak indah kalau kata-kata terbang lurus itu kan memang jangkauannya lebih jauh sehingga kita jarang muter-muter mungkin kalau donasi ya muter-muter di situ-situ aja karena memang apa namanya jangkauannya amat sangat terbatas gitu-gitu jadi sekali lagi monster itu prinsipnya ada dua nggak ada koordinat turn apa sama non koordinat turn biasanya bisa dipahami kan apa itu terkoordinasi ya sama rohnya bareng kalau non koordinat nggak bareng iya 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 begitu sederhananya begitu dan kita memang yang apa penguasaan untuk membelok ini memang harus yang pertama kali dikuasai untuk main drone racing karena kita memang apa namanya puter-muter terus memang prinsipnya drone racing mah maksudnya bolak-belok aja nggak 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 apa namanya nggak di-path yang linier kayak maksudnya nggak bisa jauh lah kalau main drone racing mah iya Oh itulah makanya kan ada tracknya kalau drone racing masih nggak ini nggak nggak jauh-jauh Hai ini bapak nyontoh ini susah di tangannya soalnya ketutupan kamera jadi agak susah cuman prinsipnya begitu saja ada dua ya koordinator sama non koordinator coba aja sama om jakra muter-muter aja sampai bosen ngaji bapak puyeng ini muter buat segini aja udah puyeng nih gimana kalau lebih lama dari ini susah soalnya nyantoinnya ini tangan bapak ketutupan ke jepit lagi biasanya lebih jelek dari ini begitu ya ojek kerana ya oke Oksan Ta Oksan Oksan Oksan